Intro Real Madrid rela pulangkan Eden Hazard ke Chelsea demi dapatkan race games Rastasa Liga Spanyol Real Madrid berencana memulangkan Eden Hazard ke Chelsea demi mendapatkan tanda tangan race games Winger Real Madrid Eden Hazard mengalami masa-masa sulit sehari diatangkan dari Chelsea pada tahun 2019 Digadang-gadang menjadi pengganti Cristiano Ronaldo, Eden Hazard malah terus berputar dengan cedera Performa penyerang tim Nas Beligia tersebut bahkan bisa dibilang menurun drastis sejak bergabung dengan Real Madrid Menurut data dari Tersemaq, bahwa Hazard baru bermain sebanyak 57 kali untuk Real Madrid di lintas kompetisi Dari 57 kali penampilan, Hazard cuma menorehkan 5 gol dan 9 asis Mesim ini saja, Hazard belum berhasil mencetak gol dari 14 laga di berbagai kompetisi Dengan performa yang kian memburuk, Los Blancos berencana untuk melepas Hazard pada tahun 2022 Menurut laporan dari El Nacional yang dikutip dari bolaspot.com Real Madrid tengah menggoda Chelsea untuk melakukan kesepakatan tukar guling Eden Hazard dengan race games Real Madrid saat ini membutuhkan bekanan anyak Pasalnya, bekanan mereka dan ikan pahal kerap mengalami cedera di musim ini Alhasil, Nacho kerap dipasang sebagai bekanan darurat Real Madrid Race games pun juga dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengatasi krisis tersebut Pada musim ini, games merupakan pilihan utama pelatih termasukal Fullback tim Nas Inggris itu dipercaya tampil 22 kali di seluruh ajal dengan menorehkan 5 gol dan 6 asis Terima kasih telah menonton! Real Madrid ingin buang Gareth Bale dan Isco Larkon pada Januari 2022 mendatang Setelah menjalani paru musim yang sukses tanpa banyak bantuan dari Gareth Bale dan Isco Larkon Sekarang Real Madrid semakin mantap untuk bisa membuat kedua pemain itu lebih cepat sebelum kontraknya berakhir Real Madrid bersiap untuk membuang Gareth Bale dan Isco Larkon di jendela transfer Januari Saat kontrak kedua pemain tersebut akan habis pada musim panas tahun 2022 mendatang Sementara keberadaan mereka juga tidak diharapkan oleh pihak klub Sejauh ini pemain sayap Internasional Wallace baru bermain di tiga pertandingan untuk Los Marigues saat dia terus bermasalah Dengan kebukarannya dan telah tidak bermain lagi Untuk klub sejak tiga perampilannya di tiga pertandingan pembuka La Liga bagi rasa saibu kota Spanyol Karena masalah cedera lutut dan virus corona Sementara kebukarannya Internasional Spanyol hanya tujuh kali saja bermain di La Liga bagi Real Madrid di musim ini Menyumbang satu gol dan hanya dua di antaranya dia turun sebagai starter saat dia Sekarang juga kemudian absen corona setelah sempat mengalami gangguan punggung Meski tanpa biasa kedua pemain tersebut Real Madrid bukti juga dapat mampu menjalani putaran pertama musim ini dengan luar biasa Menang 14 kali, imbang 4 kali dan kalah 1 kali dari 19 pertandingan mereka di La Liga Untuk mempercayai kelasmen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Sevilla di urutan kedua Sementara di Liga Champions mereka juga berhasil menduduki puncak kelasmen grup D Dengan lima kemenangan dan satu kekalahan Untuk membuat mereka sekarang di babak nambah sebesar dan akan bertanding Melawan runner-up grup A yaitu Paris Saint-Germain Sementara kontra Gareth Bale dan disco Alarcora akan berakhir pada 30 Juni 2022 Mendatang Dan mereka memiliki gaji yang tinggi terlepas kontribusinya yang sangat minim di klub Real Madrid sekarang berharap untuk bisa memboing mereka pada Januari 2022 mendatang menertapuran dari marca Marcelo Vieira juga akan melihat kontraknya berakhir pada akhir musim ini Terlepas bahwa Real Madrid siap mendengarkan tawaran pada bulan depan Tapi jika back Brazil tersebut ingin bertahan dan menghabiskan kontraknya selama 6 bulan lagi Maka pihak klub akan menghormati keputusannya Maka pihak klub akan menghormati ke kanan man echt kepada saya Sementara old void Tabi Paul Pemayar Real Madrid pede banget, Rudiger bakal tinggalkan Chelsea dan merapat ke Perabeu. Para penggawar Real Madrid dikabarkan sangat yakin bahwa Antonio Rudiger akan meninggalkan Chelsea dan pindah ke Santi Perabeu pada musim panas tahun 2022 nanti. Rudiger sempat ingin cabut dari Chelsea sebelumnya. Namun, ia mengurungkan niatannya. Keputusan itu terbukti, G2, pasalnya ia menjadi salah satu pemen kepercayaan Thomas Tuchel di squad Chelsea. Rudiger juga membantu Chelsea jadi juara Liga Champions. Namun, kini masa depannya di Stafo Black masih abu-abu. Pasalnya, kontraknya di Chelsea berakhir pada musim panas tahun 2022 nanti. The Blue sebenarnya sudah berusaha memperpanjang masa aktif kontrak Black Jerman itu. Akan tetapi, usaha mereka selalu zonk alias tak membuahkan hasil. Nego berlangsung alot karena Antonio Rudiger juga dikebarkan meminta gaji selangit. Chelsea tak menyerah dan masih terus berusaha membujuknya agar mau bertahan lebih lama di London. Namun, di sisi lain ada bahaya mengintai karena Black 28 tahun tersebut mulai diintai sejumlah klub. Dari Spanyol, ada kabar bahwa Madrid siap memboyongnya ke Berabeu. Lalu, dari Italia ada AC Milan, sementara dari Inggris sendiri ada kabar dari Manchester United yang juga tertarik kepada Rudiger. Namun demikian, Antonio Rudiger sepertinya akan condong pindah ke Real Madrid setelah cabut dari Chelsea. Dan kini ada kabar bahwa para pemain RL pun juga merasa sangat yakin Rudiger bakal pindah ke Stafo Berabeu setelah kontraknya berakhir pada musim panas tahun 2022 nanti. Kabar tersebut dilansir oleh The Telegraph. Laporan itu menyebutkan bahwa Madrid siap memenuhi permintaan gaji Rudiger. Kabarnya Rudiger ingin bayaran sekitar 280 ribu pounds per pekanya. Di sisi lain, Sangbe kabarnya sempat merasa tak dihormati oleh Chelsea setelah melihat penawaran kontrak terbaru dari mereka belum lama ini. Real Madrid wajar jika ngotot mendatangkan Antonio Rudiger. Pasalnya, mereka musim panas selalu ditinggalkan Sergio Ramos dan Abad Farane. Dan sejauh ini mereka baru mendatangkan David Alaba sebagai penggantinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!